hai assalamualaikum semua jumpa lagi di channel saya kali ini saya punya singkong saya mau bikin cemilan yang enak eh saya kasih nama singkong gemes aja kali ya ini bahan-bahannya ada ini ini sekitar 400 gram singkong ini kelapa parut seteng dari setengah butir kelapa yang ukuran sedang ya ada gula pasir margarin 2 sendok makan sedikit garam ini ada 150 gram tepung terigu dan yang ini tepung panir Oke sebelum saya mulai jangan lupa ya seperti biasa bantu subscribe like and share nya dan aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke ini yang pertama singkongnya mau saya kukus terlebih dahulu mempastikan kukusannya udah panas ya oke ini nanti kalau singkongnya udah mau matang kira-kira kurang lebih lima menit ini nanti saya mau ikut kukus juga biar enggak gampang basi ini kelapanya ini tunggu kalau udah mau matang ya nanti dimasukkan oke ini udah mau empuk bentar lagi mau diangkat jadi ini saya mau masukkan juga ini kurang lebih lima menit aja oke ini udah lima menit ini saya angkat ini juga udah empuk ini mau saya haluskan oke ini serat-seratnya diambilin ya seperti ini ini saya mau langsung tumbuk sama gulanya biar gulanya hancur ini tadi gulanya tiga sendok makan penuh atau bisa disesuaikan seleranya kalau mau suka yang manis banget bisa ditambah ini garamnya oke ini singkongnya udah halus ini sekarang saya mau tambahkan margarinnya ini supaya tambah lembut ini sebenarnya udah enak sih gini aja tapi ini biar lebih lembut lagi dan lebih enak lagi ya kasih margarin ini udah kalis udah bagus ini udah enak banget sebenarnya kelapanya masukkan ini lebih banyak enak kelapanya jadi enak nih ini sebenarnya udah enak banget dimakan seperti ini udah seperti getuk tapi karena sekarang saya mau bikin inovasi baru jadi saya kasih nama singkong gemes biar anak-anak tambah gemes makanya dan tambah banyak oke ini udah enak banget oke ini sekarang saya mau bentuk terserah sih bentuknya mau seperti apa cuma saya mau bentuk bulet agak pipi aja jadi seperti ini sesuai selera mau bentuknya apa ini nanti saya mau goreng saya lumuri pakai tepung yang di encerkan sama terus digulingkan ke tepung panir oke ini sekarang tepungnya mau saya encerkan pakai air biasa oke ini mau saya selupkan sini dulu baru digulingkan ke tepung panirnya oke ini udah siap digoreng minyaknya udah panas apinya jangan terlalu besar apinya sedang aja oke ini udah kuning seperti ini ini udah mateng ini luarnya crispy tapi dalamnya lembut dan kerasa banget kelapanya oke ini singkong gemesnya udah jadi udah siap dinikmati sama teh hangat ya ini enak sekali ini dalamnya seperti ini oke ini serat-seratnya kelapa terasa banget ini bikinnya sangat mudah dan saya yakin semuanya pasti suka selamat mencoba ya sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.